Lagi rapat di kantor kan, atau ada CCTV juga, emang gak bisa nambil ya lah, coba Mungkin kalau kantor lu ya cuma seiprit, atau kalau terbatas gitu Kalau apa, iyalah kalau pejabret, aduh, pejabret, pejabret kan jana Bisa, masuk sambil jambret, ambil lu, kalau kekekep kan, kekepkan, kekepkan Atau kalau kantor lu emang kantor Pornhub kebetulan ya, kekekepkan lah gitu kan Itu boleh ya, kalau lu lagi riset mungkin, karena ngedit itu Nah tapi nih, kita sebelum jauh ngomongin tentang apa ya Bukan dong, tentang sesuatu-sesuatu yang gak pada tempatnya itu nyebelin gitu Lo harus melakukan sesuatu itu ya pada tempatnya juga Jangan kayak contoh-contoh yang kita kasih tadi Ada baliknya kita buka dulu nih podcast Balik lagi di Sumuh Pendek bareng gue Marson Gue Dito, dan gue Olza Kita di episode ke-45, kita harus semangat seperti pemuda-pemuda Indonesia Betul, betul, betul Memang apa, pemuda Indonesia? Satu Hah? Ya, itu Sumpah Pemuda Apa Sumpah Pemuda, apa Sumpah Pemuda, apa Sumpah Pemuda Apa Sumpah Pemuda, apa Sumpah Pemuda Apa Sumpah Pemuda, apa Sumpah Pemuda Ya, kita di episode 45, kita bakal ngomongin yang tadi itu, yang nyebelin karena Ya, sesuatu itu harus pada tempatnya dan porsinya gitu Ya, benar, benar Kalau emang digaji, emang buat rapat, ya rapat Betul, betul Jangan lupa nonton bokep Kuali itu pejabat-pejabat Pornhub Nah, pejabat Pornhub kalau lagi rapat sistem juga jangan lupa nonton bokep ya dong Nah, malah pejabat Pornhub pas meeting, malah nonton video-video politik, sempur Hahaha Gak sih, kayak gitu Itu justru tidak pada tempatnya Itu malah dilapar tempatnya Harusnya nonton bokep aja justru Nah, ya itu Nah, ketahuan pejabat Pornhub lagi nonton politik pasti viral juga sih Pasti viral juga Benar, pasti viral juga itu Ya, kalau nonton politik lagi rapat di apa pegawai Pornhub di tiduran, wajar nonton politiknya gak? Iya, wajar Iya, nonton bokep juga Iya, benar, benar Benar, benar, benar Anjir, anjir Eh, apa tadi lanjut lagi yang tidak pada tempat ya Iya Dihkan mobil tidak pada tempatnya nih kan Sumbi mobil tidak pada tempatnya Nah, apakah pertanyaan gue nih ya Apakah cuma mobil doang Atau kendaraan-kendaraan lain itu juga termasuk yang bukan tempatnya Kayak misalkan kapal Wah, aduh, kapal, kapal Itu kira-kira Boleh gak tuh, pada tempatnya gak tuh Iya, iya, iya Kalau ini kapal punya lu sendiri Iya, 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 iya Terima kasih.